Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan aku Fabrizio Romajon Tukang bacot bola yang sekali pun tak pernah main bola di stadion Kali ini aku mau cerita sikit soal update transfer yang datang dari klub minyak PSG Penasarin? Mari kita bahas Paris Saint Germain telah berhasil mendatangkan Luis Enrique Sebagai pelatih pengganti Christopher Galtier yang terkena kasus Sebelumnya Christopher Galtier menjadi sorotan karena terkena kasus dugaan anti-islam dan rasis Sehingga dirinya harus berurusan dengan pihak polsek tanggul angin Emang suwe Galtier sendiri bersama putranya John Falofi Galtier Dituduh mengutarkan pernyataan berbawa rasisme saat masih melatih OGC Nice Cuma meski namanya sama-sama John Aku pun menghimbau untuk hindari yang namanya rasisme dan sara Galtier dituduh telah membuat pernyataan diskriminatif, rasis, dan islamphobia Selama satu musim bertugas di Nice pada 2021-2022 Tulis laporan apa yang dikutip GenP.co pada Sabtu 1 Juli 2023 Galtier dikabarkan tidak suka ada banyak pemain muslim dan kulit hitam Saat melatih Nice musim 2021-2022 Hal itulah yang membuat PSG langsung menyudahi kontrak Galtier Lantaran kini sang pelatih tengah berurusan dengan pihak kepolisian dan ancaman hukuman penjara 3 tahun Lama juga ya kan? Aku aja punya tanggungan kredit di Bank BRI 3 tahun tiap hari macam dikejar harimau Terasa lama kali, apalagi Galtier harus mendekat beli juriji besi Pasti serasa 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang tak pulang, sepucu surat tak datang Dan pakar bursa transfer Eropa asal Italia, um Fabrizio Romadon Mengabarkan PSG sudah mencapai kesepakatan dengan mantan pelatih sirkel berak lancar Dan Spanyolona Luis Enrique sebagai pengganti Galtier Paris Saint-Germain siap untuk mengamankan kesepakatan dengan Luis Enrique Dan akan segera menandatangin di kontrak 2 tahun Tulis Fabrizio Selama karir profesionalnya sebagai pelatih Enrique telah melatih 3 klub yaitu AS Roma, Celta Vigo, dan Barcelona Serta satu tim nasional yaitu Timna Spanyol Karir suksesnya melatih klub adalah saat 4 tahun melatih El Blaugrana Karena ketolong masa prime Lionel Messi Kalau tak percaya, coba aja sekarang balik lagi ke Barcelona Yang ada hitri ke Liga Malam Jumat Najis gue lihat Barca sekarang Aku yakin dia pun sampai ke Perancis nanti terkejut Nengok pemain bintangnya udah pada cabut Terutama Messi udah ke Inter Miami Mbape kabarnya mau dijual Neymar pun diproyeksikan akan hengkang Jadi Enrique didatangkan ke Paris Sebenarnya untuk melatih lumba-lumba Juru taktik berusia 53 tahun itu Dikabarkan akan dikontrapi SG selama 2 tahun Enrique sendiri tengah menganggur usai dipecah dari Timna Spanyol Karena tak berprestasi di Piala Dunia 2022 kemarin Gilirandoi hengkang Timna Spanyol justru baru saja juara UEFA National League 2023 Jadi Enrique ini memang tak ada spesial-spesialnya kali Malah justru cenderung bawa sial Bahkan baru dikontrap PSG aja Doi sudah banyak kali permintaannya Di lansir relevo Enrique ternyata ingin menjadikan Felix sebagai rekrutan pertamanya di PSG Dia sudah sejak lama mengagumi permainan bintang berpaspor Portugal tersebut Ditambah lagi kans PSG mendatangkan Joao Felix memang cukup terbuka Sebab sang pemain sudah tersingkir dari squad utama Atletico Madrid Usai berseteru dengan pelatih Dego Simeone Dia bahkan harus dipinjamkan ke Chelsea pada perusahaan transfer musim dingin 2023 lalu Tak hanya Felix Doi juga meminta manajemen PSG untuk mendatangkan winger Real Madrid Rodri Gogo S dan center back berkualitas Oh mak Baru aja datang sudah banyak kali permintaannya Kalau butuh center back berkualitas datangkanlah Haji Mujail Aku yakin ditukar tambah sama Mega Pro Second pun manajemen MU pasti setuju Lagian tiba-tiba berlatih show-off sejak awal Kayaknya bakal kesulitan menapaki kesuksesan Kau tengoklah Eric Ten Hag yang baru datang sudah banyak gaya Mau menghancurkan era Manchester City Nyatanya hingga saat ini PL masih dikontrol Pep Guardiola Eh dikontrol Oh maksudnya titip Oh iya maaf titip Jadi prediksi ku PSG tak akan juga kemana-mana Di bawah asuhan kakek keriting bertatu Apalagi kalau Mbak P dan Neymar benar-benar pindah dari Ligue 1 Kalau sampai PSG nanti juara UCL di bawah asuhan Luis Enrique Si mantan pelatih Homo Lona Aku janji akan cukur bota dan cosplay jadi ko Justin selama sebulan penuh Pesan yang bisa kita ambil adalah Jangan membeli kucing dalam karung Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya Maka tunggulah kehancurannya Itu aku John See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh